Sebagian warga kota Banda Aceh dan Aceh Besar mulai beralih menggunakan siaran TV digital dari siaran TV analog. Hal ini sebagai langkah menghadapi dihapusnya siaran TV analog pada APREM mendatang. Warga kini mulai beralih secara bertahap menggunakan siaran TV digital sejak tahun lalu. Peralihan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah analog suite-off atau ASU yang akan mematikan siaran TV analog dimulai April mendatang. Warga kota Banda Aceh dan Aceh Besar sangat menyambut baik wacana pemerintah yang berencana akan mematikan TV analog dan beralih ke TV digital. Apalagi selama menggunakan siaran TV analog, gambar yang dihasilkan tidak begitu bagus dan di sejumlah daerah di Aceh Besar tidak mendapatkan sinyal antena UHF. Sehingga warga tidak bisa menonton TV. Nova Misdayanti mengatakan telah beralih menggunakan siaran TV digital sejak Agustus tahun 2021. Selama ini dirinya jarang menonton TV karena sinyal antena di daerahnya tidak bagus dan tidak ada siaran. Setelah beralih ke TV digital, siaran TV jernih dan bersih. Kalau di rumah saya memang sudah langsung menggunakan TV digital ya nggak pakai set-top box lagi. Jadi keunggulannya memang siarannya lebih bagus, gambarnya bersih lah jernih gitu. Suaranya juga jadi nggak terganggu lagi pakai antena biasa gitu. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran TV analog secara menyeluruh di wilayah Indonesia pada November 2022 mendatang. Bagi pengguna televisi analog harus segera menggunakan perangkat set-top box sebagai alat konversi sinyal digital televisi dengan kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih bersih dan suara yang lebih jernih. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tofan Mustafa Ainus melaporkan.